Ketika kita tidak mulai dari awal kita melindungi merek kita, ketika besar itu akan menjadi persoalan yang serius. Kenapa? Karena akan merugikan Bapak-Ibu kalau misalnya tidak melindungi, kemudian tiba-tiba datang surat somasi. Jangan menggunakan merek ini karena ini adalah merek saya, silakan hentikan atau bayar royalti kepada saya. Nah, kalau sudah terima surat itu kan, buang kan? Nah, mending hanya surat somasi, kalau ada surat panggilan polisi, merek itu memiliki. Dari kantor hukum Sudah Sumati Rangemark, kita datang ke sini dibinta untuk membawakan terkait cara daftar merek. Ya, daftar merek bagi UMKM. Jadi, dalam pendaftaran merek itu ada dua jalur ya. Satu UKM, satu lagi jalur umum. Jalur umum itu yang non-UMKM. Nah, bedanya apa? Dibiaya sama syarat. Nah, Bapak-Ibu sudah diinformasikan ya untuk biayanya itu kalau dia jalur UMKM Rp500.000. Nah, itu disetor ke negara. Jadi, tidak ada itu biaya daftar merek itu gratis, tidak ada. Jadi, ada biaya yang harus disetor ke negara namanya PMBP, bukan pajak ya. Tapi, PMBP, penerimaan negara bukan pajak. Nah, jadi, baik dia pelaku usaha lokal mau daftar ke Indonesia, ataupun pelaku usaha asing yang mau daftar ke Indonesia, dia harus biaya PMBP. Nah, bedanya kalau asing ya, dia tidak bisa pakai UMKM. Dia bisa hanya pakai umum ya, yang non-UMKM itu yang sebesar 1,8 juta per merek per kelas. Nah, ini mungkin Butri sudah kasih info ya. Daftar merek itu harus disebutkan, atau jasanya. Tidak bisa hanya, oh saya mau daftar merek saja, yang penting merek saya tidak bisa dipakai orang, tidak bisa. Karena kita punya undang-undang merek, itu berlakunya umum ya, berlaku sama begitu. Dan ini kan merupakan, merek ini adalah produk negara maju ya, yang kita ratifikasi. Dan dia, lingkupnya tidak hanya sal, internasional. Dalam arti, kalau misalnya Bapak-Ibu mau pengembangan usahanya ke luar negeri, itu juga ditanya mereknya. Nah, di sana juga memiliki aturan merek juga, yang minimalnya juga sama ada di kita juga ya. Karena ini standarnya adalah WIPO ya, badan organisasi PBB yang bergerak di bidang khusus tentang haki. Baik, kita mulai saja. Nah, ini yang banyak sekali ditanyakan oleh pelaku usaha UMKM ya. Jadi, owner bisnis ini tidak hanya pelaku usaha yang besar ya, Bapak-Ibu ya. Pelaku usaha kecil, menengah, besar juga masuk sebagai owner bisnis. Bapak-Ibu juga sebagai owner bisnis yang berpotensi berkembang. Semua dimulai dari nol. Jadi, kalau kita ke SPBU, dari nol ya. Kalau kita tidak mulai dari awal kita melindungi merek kita, ketika besar itu akan menjadi persoalan. Persoalan yang serius. Kenapa? Karena akan merugikan Bapak-Ibu kalau misalnya tidak melindungi, kemudian tiba-tiba datang surat somasi, teguran, jangan gunakan merek ini karena ini adalah merek saya, silakan hentikan atau bayar royalti kepada saya. Nah, kalau sudah terima surat itu kan, uyang kan? Nah, mending hanya surat somasi. Kalau dapat surat panggilan polisi, merek itu memiliki hak untuk menuntut ya, baik pidana ataupun perdata. Begitu. Jadi, dia bisa lapor pidana. Dan dia delik aduan. Sepanjang pemiliknya merasa dirugikan, dia bisa melakukan laporan pidana. Nah, itu kalau dapat surat panggilan pidana, itu lebih stres lagi. Ya kan? Karena kan larinya hukuman badan kan? Gimana usahanya ditinggal dan segala macamnya? Begitu. Dan juga bisa dituntut perdata ya. Gupati kerugian, berapa nilai kerugian yang telah diderita oleh si pemilik merek. Demikian juga posisinya kalau kita sebagai pemilik merek yang sudah didaftar. Ada pihak lain yang menggunakan tanpa izin, kita juga bisa menggunakan hak itu. Nah, tentu kita inginkan bagaimana usaha merek yang akan kita jalani ini mendapatkan perlindungan merek terlebih dahulu sebelum kita lakukan nge-branding gitu ya. Nah, apa sih bedanya merek dengan branding? Eh, di kita itu kan merek kita range mark ya. Itu merek kita tuh. Ya, tanda pengenal suatu barang ya. Baik dilekatkan pada barang ataupun pada jasa. Ya, untuk membedakan barang atau jasa sejenis. Nah, kalau branding apa? Bagaimana cara atau proses orang itu bisa mengenalkan merek kita. Itu namanya nge-branding ya. Nah, itu jadi kalau mau nge-branding harus punya dulu mereknya. Nggak akan bisa nge-branding kalau nggak punya merek. Bener nggak? Betul ya, Bu ya? Apa yang mau di-branding, kan? Nah, jadi harus punya merek dulu baru bisa nge-branding. Nah, masalah yang sering dihadapi owner bisnis ini ya yang tadi saya sebutkan bahwa merek ini adalah beban. Nah, ini yang keliru ya, Bapak, Ibu ya. Merek itu bukanlah beban, tapi dia aset intangible. Nah, Bapak, Ibu pasti punya sertifikat rumah ya. BPKB motor ada ya. Simpannya di mana? Di lemari pasti, kan? Yang tidak diketahui, kan? Dijaga, ya kan? Dibungkus, rapi-rapi, gitu ya. Merek ini adalah aset intangible ya. Aset intangible itu tidak berwujud, tapi memiliki nilai ekonomis. Bentuknya apa nanti? Bentuknya adalah sertifikat merek. Nah, sertifikat merek ini sama dengan sertifikat hak milik, ya. SHM punya Bapak, Ibu. Dia bisa diperdagangkan, bisa diperjualbelikan, bisa diwariskan. Ya, amit-amit ya. Kalau misalnya Bapak, Ibu meninggal, itu ahli waris bisa meneruskan. Ya, atau diwakafkan, dihibahkan. Begitu. Nah, oleh karenanya itu penting. Yang dilindungi dulu aset intangible-nya dengan cara mendaftarkan mereknya. Jadi, dia bukan beban, tapi dia aset intangible. Makanya kenapa perusahaan-perusahaan besar, ya, skala besar, ya, menengah ke atas, baik dia pelaku usaha dalam negeri, ataupun perusahaan asing, ataupun perusahaan dari luar negeri, investasi ke Indonesia, pertama yang dilakukan adalah perlindungan kekayaan intelektual dari produk atau jasa yang dia punya. Sebelum dia sebarkan marketingnya ke seluruh Indonesia. Itu yang dilakukan pertama. Karena itu aset intangible-nya. Begitu. Karena suatu saat bisa jadi dia tidak lagi produksi barang, atau berbarengan produksi barang dan melakukan lisensi merek dagangnya. Jadi, dia dapat doa income dari penjualan barang dan dari royalti barang yang dilisensikan. Ya, misalnya kan dia berikan barangnya, ditunjuk distributornya di Papua. Nah, Papua dia dikasih jual barangnya, tapi dia beli, dia bayar royalti merek dagangnya ke dia. Nah, barangnya dia dapat, royalti mereknya dia juga dapat. Begitu. Nah, itu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, UMKM apakah bisa? Bisa. Gitu ya, bisa. Karena proses pendaftaran merek itu dibuka bagi pelaku usaha apa saja. Baik dia kecil, menengah, ataupun besar. Begitu. Nah, peran pemerintah di sini terhadap UMKM dibantu. Dengan apa? Biaya PNBP-nya dikurangin. Ya, dari 1,8 untuk yang umum, jadinya 500 ribu per merek per kelas. Begitu. Nah, itu dibantu di situ. Namun memang harus ada jaminan ya, bahwa pelaku usaha itu adalah UMKM. Apa itu? Sulat keterangan rekomendasi dari dinasnya. Baru bisa tuh pakai jalur pemohonan merek UMKM yang 500 ribu per merek per kelas. Gitu ya, jadi Bapak-Ibu sudah tahu ya, jadi merek bukanlah beban, tapi dia adalah aset intangible. Jadi masuk tuh, nggak hanya rumah saja. Oh, setiap merek ini juga bisa dijual nih, gitu kan. Jadi mereknya sudah dibunakan bertahun-tahun gitu ya, tapi tidak mendaftarkan. Kemudian baru mau mendaftarkan karena baru mendapatkan informasi bahwa merek itu adalah aset intangible yang wajib dilindungi. Nah, ketika didaftarkan, tolak. Tolak dalam aset tidak bisa dilindungi. Kenapa? Karena sudah ada di daftarkan lebih dulu. Nah, jadi tidak semua merek yang kita daftarkan pasti dikabulkan. Gitu ya, karena ada syarat merek yang tidak dapat didaftar dan ada syarat merek yang ditolak. Nah, ini yang banyak sekali pelaku usaha UMKM tidak mengetahuinya, gitu. Jadi kebanyakan itu daftar setelah dapat masalah. Dapat surat panggilan, dapat surat somasi, gitu ya. Atau dapat teguran melalui WA atau Instagram, itu baru buru-buru daftar, gitu. Nah, iya kalau pada saat daftar itu, kabul. Ternyata ditolak karena sudah ada yang mendaftarkan lebih dulu. Karena begini ya, prinsip daftar merek itu first to file, ya. First to file artinya apa? Siapa yang mendaftarkan lebih dulu, itu yang akan diproses dan akan diberi, gitu. Jadi kalau meskipun kita sudah menggunakannya bertahun-tahun yang lalu, tapi kita tidak memohonkan kepada negara, maka tidak ada perlindungannya, gitu. Jadi itu hanya klaim sepihak saja dari kita. Jadi kalau kita mau maju pun kemanapun, ke persidangan ataupun ke polisian, kita kalah, lemah, gitu. Karena undang-undang mengakui merek terdaftar apabila dimohonkan dan terbit sertifikat mereknya, gitu. Tapi kalau kita hanya mengaku-ngaku, ya punya saya, saya sudah sepuh tahun yang lalu menggunakannya. Mana sertifikat mereknya? Tidak ada, gitu ya. Nah, berarti bukan punya Anda, begitu. Meskipun sudah digunakan bertahun-tahun oleh. Karena penting mendaftarkan merek itu lebih terus diperdagangkan. Itu idealnya ya, daftar dulu baru diperdagangkan, baru dipakai mereknya. Nah, kebanyakan itu pelaku usaha UKM itu pakai dulu, baru daftar. Nah, ini peluang dikabulkannya tipis, gitu. Pakai dulu, baru daftar, gitu ya. Nah, ini peluangnya tipis. Jadi, daftar sendiri rupanya ditolak. Daftar lagi, bayar lagi dong, 500 ribu ya. Nah, di situ tidak mau. Kenapa? Umal sekali, saya harus bayar lagi. Padahal kesalahan di pelaku usaha. Kenapa nggak daftar dari dulu? Satu. Yang kedua, kenapa nggak cek dan analisa merek terlebih dahulu sebelum daftar? Karena tidak ada pengembalian dana. Kita daftar nih, ya kan? Bayar, 4 bukti daftar, tolak, gitu kan? Belikin dong uang saya, bilang sama negara kan? Oh, nggak bisa. Nggak bisa dikembalikan. Jadi, uang yang sudah kita setor, nggak bisa dikembalikan. Oleh karenanya, untuk meminimalisir penolakan, cek dan analisa merek terlebih dahulu sebelum daftar. Untuk tahu potensinya. Karena tidak diberikan sertifikat bagi merek yang memiliki persamaan dengan merek yang sudah terdaftar untuk barang dan atau jasa sejenis, ya. Jadi, bukan kelas sejenis, tapi barang dan atau jasa sejenis. Nah, itu tahunya bagaimana? Cek dulu, gitu ya. Cek dulu di pangkalan data kekayaan intelektual. Kemudian, keduluan didaftar oleh pihak lain. Bapak-Ibu asik-asik jualan, gitu ya. Terus ada yang pantengin, gitu ya. Ada yang ngeliatin, gitu ya. Monitor, gitu. Wah, ini mereknya kayaknya bagus nih, gitu kan? Wah, ini banyak nih peminatnya nih. Ya, cek nih di pangkalan data kekayaan intelektual. Belum ada daftar, segera dia daftar. Ya kan? Nah, baru ibu daftar. Bapak-Ibu daftar, sudah ada yang daftar lebih dulu. Pas dicek, wah, saya kenal nih orangnya, tetangga saya, gitu kan? Mau gimana? Karena telah daftar. Jadi, harus didaftar. Harus dikendalikan. Karena dengan kita, menggunakan merek kita, kita sudah mengenali kepercayaan intelektual. Nah, sedangkan brand kita itu, merek kita itu, belum ada pemiliknya, gitu. Memang kita gunakan. Kita yang menggunakan, tapi kita belum tentu pemiliknya. Jadi, supaya kita gunakan juga sebagai pemilik, mohonkan perlindungannya, gitu ya. Nah, yang paling nyesek gitu ya, bagi pelaku usaha, kalau disomasi. Jadi, kita punya klien pelaku usaha UMKM, kopi ya. Dia sudah lama sekali itu, dan turun-temurun. Bahkan yang membuat itu, keluarganya sudah meninggal, gitu ya. Sudah meninggal. Ini daerahnya daerah kecil saja. Bayangin, ini kita nggak bicara skala besar ya. Ini daerah kecil, terpencil. Tapi segitunya mereka mengambil mereknya. Yang diambil mereknya didaftar lebih dulu oleh orang yang dulunya bekerja sama dengan dia. Di daerah itu juga. Dia daftarkan, dia dapat sertifikat, kemudian dia somasi. Jangan gunakan merek itu, atau Anda minta izin ke saya. Oh, langsung heboh. Oh, bagaimana mungkin saya minta izin ke dia, dia aja kerjasama sama saya, begitu ya kan. Saya yang menggunakan usaha ini dari turun-turun murung, dari keluarga saya. Ya, pas ditanya, mana bukti daftar mereknya? Ada. Mana sertifikat mereknya? Nggak ada, gitu. Belum didaftar. Ini nggak ada yang namanya first to use. First to use itu artinya, merek diakui jika menggunakannya telah lama, ya. Telah lama. Itu tidak. Yang diakui adalah first to file. Jadi, harus dimohonkan pendaftarannya, itu yang diberi. Itu yang diakui negara. Nah, alhasil apa? Ya, mau nggak mau mempertahankannya, harus berproses ya. Prosesnya ke mana? Ke pengadilan. Jadi, daftar dulu. Setelah daftar, ajukan gugatan pembatalan dengan bukti-bukti yang ada. Sidang, ya. Tahu sidang ya, ikutin proses-prosesnya. Kemudian nanti kalau misalnya dikabulkan, dia tidak mengajukan upaya hukum lagi. Berarti kalau sudah inkrah, nah, baru tuh DJKI membatalkan. Tapi kan waktunya lama, ya. Gitu kan, prosesnya, begitu. Nah, itu yang banyak terjadi. Nah, oleh karenanya, penting mendaftarkan merek terlebih dahulu sebelum kita gunakan atau kita branding merek kita, ya. Nah, ini dari 9, dari 10 pelaku saya yang belum dan belum mendaftar adalah karena belum mengetahui apa itu merek dan apa pentingnya mendaftarkan merek. Nah, jadi, jangan beranggapan, ya. Banyak kan begini pelaku usaha itu, ya. Terutama UMKM, ya. Ini pengalaman kita sekali, ya. Pelaku usaha UMKM itu sedikit sekali yang open mind. Sedikit sekali kita temukan. Kebanyakan itu yang skeptis terhadap daftar merek. Oh, itu nantilah. Bukan jualannya dia, lah. Apalah, gitu. Tidak, itu milik ibu. Milik bapak ibu, bukan milik kita, gitu. Jadi, kalau mau aset itu menjadi milik kita, kita harus lindungi. Nah, bagaimana caranya? Ya, disitulah kita kasih tahu caranya untuk melindungi merek kita, gitu. Sudah banyak yang pinaan kita, ya, Rangemark UMKM itu yang mengikuti fasilitasi kita dulu, ya. Itu saat ini mereknya sudah terdaftar, sudah terbiasa sertifikat, bahkan sudah mendapatkan tawaran untuk dilisensikan, gitu ya, untuk difransaskan, diwarala, bahkan bahkan banyak juga tawaran yang mau dibeli. Saya kemarin di kantor kita itu, Bu, ada enggak sertifikat yang enggak dipakai kelas 3 dan kelas 5 saya mau beli, katanya. Karena orang-orang enggak mau beli, karena merek itu kan terbit minimal paling cepat itu kita pengalaman di 7 bulan, bapak ibu. Dia enggak mau lama, dia mau cepat aja. Ada enggak, Bu, yang kelas 3, kelas 5? Saya bilang, enggak ada, saya pakai semua, saya bilang, gitu. Adanya kita di kelas 30, saya bilang, kalau mau, oh, kelas 30 enggak mau kita makanan, gitu ya. Itu kemarin banyak yang minta seperti itu. Mau dipakai, bisa dipakai, kan? Bisa diperjawabin. Oke, silahkan. Disepakati mau seperti apa, gitu. Itu ya penting dari perlindungan merek sejak dini sebelum usaha diperdagangkan. Halo, nama saya Talula. Punya bisnis namanya Talula Floris. Hari ini datang ke Kaldi buat mendapatkan, dibantu daftar terkait HKI. Hari ini kegiatannya seru banget, dapat edukasi yang cukup banyak. Dan di sini banyak dibantu sih terkait pembuatan pendaftaran HKI. Terima kasih, Ragemark. Perkenalkan, nama saya Ibu Eviana dari Bekasi. Usaha saya aneka bolu. Saya datang ke konsultasi Ragemark untuk mendaftarkan merek saya yang dimana saya banyak memperoleh wawasan dan arahan dari Ragemark untuk pendampingan daftar merek usaha saya. Terima kasih banyak atas arahannya untuk saya yang telah memfasilitasi dari Ragemark untuk saya. Saya Trida Mayanti dari Wiprener. Jadi hari ini kita mengadakan kegiatan sosialisasi, konsultasi, dan pendaftaran HKI on the spot. Kegiatan ini akan diadakan rencananya sebulan sekali. di nama kegiatannya Wiprener Insight. Harapannya akan semakin banyak para pelaku usaha, terutama di Jabodetabek, yang melindungi mereknya secara hukum. Terima kasih, Ragemark. Terima kasih, Ragemark. Terima kasih, Ragemark. Terima kasih, Ragemark.